Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Nah, secara ini mereka akan menyesuaikan dengan cuaca. Tetapi semaksimal mungkin kita akan tetap jalan. Semaksimal mungkin kita tetap jalan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sabrina melihat langsung kondisi korban yang selamat dari kecelakaan maut 18 orang luka dan 189 masih belum ditemukan Sementara korban telas sampai hari ini berjumlah 2 orang Data tersebut tercatat di posko Setelah sejumlah pihak melaporkan kehilangan sanak keluarga dan kerabatnya pada petugas Dan kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah Sementara dengan korban yang selamat pak Kereta dimasukkan di dalam Kereta dimasukkan di dalam Jadi ada kawan kan kawan yang 3 ini udah di luar Karena kan ada juga kereta di parkir di bagian belakang Jadi aku disitu udah takut juga jadi gak berani di luar kan Jadi udah ku siapkan kan pelampung 2 Tapi ku tanya sama ininya Gak apa-apa aman itu Jadi pas mau saya pakai pelampungnya ketawa kawan Tenang aja katanya Jadi gak jadi ku pakai Ya itu naiklah ku ke atas Lihat situasi di atas Ku tenang kali Cuman ku tanya kawan-kawan Udah panik semua itu bang Udah panik juga kami bang yang di atas Cuman disuruh diam katanya gitu Itulah setelah itu Turun lagi aku ke bawah Turun lagi aku ke bawah Itulah duduk lah kan Jadi pas berdiri aku mau ngambil pelampungnya lagi Udah oleng ke kanan kan Jadi bergeser lah kereta yang di dalam itu Di dalam itu kan dia gak padat di sesung Kalau padat dia pasti gak jatuh berbalik gini kereta itu Jadi pas oleng ke kanan makin dalam Langsung berbalik kereta itu ke kansung Jadi makin berat lah ke kanan gitu Jadi tenggelam lah Terus sempat tutup mata juga lah bang Udah pasrah Terakhir terbangun lagi Pegang besi ke dorong aja barang keluar Merabah-rabah lah pake kaki Merabah-merabah aku udah celah Paksanya terus pake Terakhir naik ke atas Keluar lah Kira-kira beberapa menit lagi Adalah helm mengampiri aku Jadi pake helm lah Membantu aku untuk Narik nafas ke atas Kalau dengan usaha berenang aja kan kita Gak sanggup Sejago apapun kan gak sanggup Datang lah Peri Peri pun lama juga datang bang Sama kapal-kapal kecilnya Dilempar Peri itulah Pelampung Jadi dekat lagi sama aku Udah langsung Ini gak mungkin lagi dipertahankan lama-lama Langsung berenang aja ke Pelampung itu Jadi udah bisa lah nyandar gini Tinggal nunggu Lempar tali aja lah Dari kejadian ini Sabrina juga meminta Agar semua pihak terkait Ikut mendorong kesadaran bersama Pentingnya keselamatan penumpang Dalam hal pelayaran Sebab standarisasi keselamatan Seperti Pelampung Merupakan keharusan Tanpa alasan apapun Keamanan harus jadi prioritas Kalau dirancang tentu saja Kan rancang itu sebelumnya rencana Rencana tentu saja Yang pertama bagaimana Masalah keselamatan pelayaran ini Kita buat Dengan barangkali ada juga lah Saling harmonis lah Antara semua pelaku Daripada pelayaran ini Apakah itu orang kapal Maupun penumpang itu sendiri Masyarakat itu sendiri adalah kesadaran Kalau misalnya dibagi kapal Harus menyiapkan satu orang Satu pelampung Itu wajib Dan kemudian itu Kita pun sebagai masyarakat ini Jangan menganggap Alah cuma dekatnya Tidak pakai pelampung Jadi mungkin ke depan itu Kita harus juga Menyadarkan semua masyarakat kita Bahwa pelampung ini Kalau perlu dia yang minta Yang nuntut Bahwa mana pelampung untuk saya Tim pencarian gabungan Terus menyisir perairan Toba Dengan patokan koordinat titik tenggelam Dan memprediksi arus Perairan Dano Toba Sampai hari ini Ada dua penambahan Temuan korban tewas oleh Basarnas Dibantu oleh peralatan drone bawah air Temuan ini berjarak 4 km Dari titik tenggelamnya kapal Dari Dano Mobile, Sumatera Utara Birohma Sumut Megabarkan Tadi mencampaikan bahwa Untuk korban meninggal dunia Akan diberikan santunan Karena jasar aja sudah ada MOU Dengan kapal motor ini Sehingga semua korban yang ada Meninggal dunia Maupun yang luka-luka Semuanya terjamin dengan asuransi Yang meninggal dunia terjamin Dengan klaim asuransi sebesar 50 juta Kemudian yang luka-luka Atau pengabatan Sampai dengan 20 juta Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.